Intro Damai sejahtera untukmu Senang sekali saya dapat menjumpai anda saat ini Intro Doa Sudah menjadi bagian hakiki Dari kehidupan semua orang Dari semua agama Karena manusia diciptakan dengan kapasitas Untuk mengetahui dan mengasihi penciptanya Itu dinyatakan dalam katekismus gereja katolik 31 356 1721 Dan 2002 Namun pertanyaannya adalah Kenapa kita harus berdoa Mungkin kita tidak pernah memikirkan pertanyaan ini Karena doa sudah menjadi bagian sehari-hari Atau mungkin juga karena doa dianggap tidak penting Disini Kita akan menelusuri Beberapa pertanyaan mendasar tentang doa Pertama Kita akan melihat Beberapa kesalahan umum Yang tidak hanya dilakukan Di zaman sekarang Namun juga dilakukan dalam sejarah umat manusia Kita akan mencoba membahas Tentang apakah berdoa itu percuma Apa hakikat doa Dan juga kesalahan-kesalahan persepsi tentang doa Santo Thomas Aquinas Menguraikan Tiga kesalahan umum tentang persepsi doa Kesalahan pertama Kesalahan persepsi doa yang pertama menurut Santo Thomas adalah Yang dinyatakan oleh Santo Thomas adalah Tuhan tidak campur tangan dalam kejadian di dunia ini Ini kesalahan-kesalahan yang selalu muncul Dan selalu ditanyakan orang Kesalahan yang kedua Persepsi yang kedua adalah Semua sudah diatur Dan ditakdirkan Tuhan Sehingga berdoa Tidak merubah apapun Kesalahan persepsi doa yang ketiga adalah Berdoa dapat merubah keputusan Tuhan Dan Di video Kali ini Kita akan membahas tentang kesalahan persepsi doa yang pertama Yang mengatakan bahwa Tuhan tidak campur tangan dalam kejadian di dunia ini Argumen paling ekstrim adalah Karena ketidakpercayaan akan keberadaan Tuhan Karena tidak percaya kepada Tuhan Atau sesuatu yang lebih besar dari keberadaan dirinya Maka Orang-orang tidak percaya kepada Tuhan Tidak merasa perlu untuk berdoa Selanjutnya ada pendapat dia mengatakan Bahwa memang Tuhan Menciptakan segala sesuatu Namun Setelah penciptaan Tuhan tidak campur tangan lagi Dan semuanya berjalan menurut hukum alam Berdasarkan sistem yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Nah pendapat yang terakhir ini dianut oleh aliran Desme Aliran ini menerima ketuhanan Hanya dari sisi filosofi Tanpa percaya adanya wahyu Tuhan Menurut pemohaman ini Tuhan dilihat sebagai seseorang yang duduk di tahta suci Dan melihat semua perbuatan manusia Dan perjalanan sejarahnya Namun dia tidak melakukan apa-apa Ini pikirannya dianut oleh aliran Desme Dalam kapasitas yang lebih kecil Berapa sering kita mendengar seseorang mengatakan Ah Jangan terlalu banyak merepotkan Tuhan Masa Tuhan mengatur urusan-urusan yang kecil Seolah-olah Tuhan tidak tertarik Untuk membantu manusia Dengan urusan-urusan yang kecil Kadang urusan yang bagi seseorang dianggap kecil Bagi Tuhan menjadi sesuatu yang penting Untuk kehidupan rohani seseorang Kenapa? Tuhan menciptakan dunia ini Yang di dalamnya ada saya, ada Anda Kita harus mempertanyakan ini kepada diri kita sendiri Kenapa Tuhan menciptakan dunia ini? Terutama kenapa menciptakan manusia menurut gambarannya Seperti yang dikisahkan dalam kitab kejadian pasal 1 ayat 26-27 Kalau kita dan juga para pengaduk desmi percaya bahwa Tuhan adalah maha dalam segalanya Maha kasih, maha kuasa Maka konsekuensinya Tuhan tidak membutuhkan siapa-siapa Karena dia adalah maha sempurna Dari sini kita bisa menarik kesimpulan Bahwa motif dari penciptaan dunia dan manusia adalah karena kasih Seperti yang dinyatakan dalam katekismus gereja katolik 1604 Dan untuk merefleksikan kemuliaan Tuhan Seperti yang dinyatakan dalam katekismus gereja katolik 294 Kalau kita percaya bahwa keberadaan kita adalah karena kebetulan saja Dan bukan akibat dari kasih Tuhan Maka pendapat ini sebenarnya sangat tragis Argumen ini sama seperti pendapat bahwa Keberadaan kita sebagai anak tidaklah diinginkan oleh orang tua kita Dan hanya terjadi secara kebetulan Tentu saja ini adalah kejadian yang tragis Kemungkinan Ini disangka oleh Tuhan sendiri Sebab dia berkata dalam kitab Nabi Yesaya Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya Aku tidak akan melupakan engkau Itu kata-kata Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya Pasal 49 ayat 15 Dengan demikian Tuhan mau menyampaikan bahwa Ia mengasihi kita Lebih daripada Ibu kita mengasihi kita Lebih dari Keluarga mengasihi kita Jadi Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah maha dalam segalanya Termasuk maha baik Maha kasih Sangatlah tidak mungkin Kalau Tuhan menciptakan manusia Hanya secara kebetulan Atau eksistensi manusia terjadi secara kebetulan Argumen yang memungkinkan adalah Tuhan mengasihi manusia Kasihnya begitu besar kepada manusia Sehingga dia memberikan putranya kepada dunia Untuk menebus dosa umat manusia Ini kata-kata dari Injil Yohanes Pasal 3 ayat 16 Dan inilah yang dapat menjelaskan keberadaan kita Karena kasihlah Maka Tuhan ingin Semua manusia mengalami Dan turut berpartisipasi Dalam kemuliaannya Yaitu kemuliaan abadi di surga Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah kasih Maka akan sulit membayangkan Kepercayaan yang dianut oleh Desme Yaitu Tuhan hanya berpangku tangan Melihat semua yang terjadi di dunia ini Termasuk peneritaan umatnya Orang yang mempunyai kepercayaan Desme Sangat sulit untuk berdoa Karena mereka tidak melihat gunanya berdoa Mereka melihat bahwa Semua yang terjadi adalah merupakan hasil usaha mereka Tanpa campur tangan Tuhan Dan tentu saja Ini jauh dari sikap kerendahan hati Sikap Yang utama yang diperlukan Dalam doa Sekarang mari kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang terus bekerja Untuk keselamatan umat manusia Dan juga keselamatan kita masing-masing Orang-orang Farisi mengajukan keberatan kepada Yesus Karena Yesus menyembuhkan Orang yang sudah 38 tahun sakit pada hari Sabat Dan Yesus menjawab Bapak ku Bapak ku bekerja sampai sekarang Maka aku pun bekerja juga Dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 17 Kemudian sebelum Yesus mengalami peneritaannya Dia menjanjikan murid-muridnya Dia menjanjikan murid-muridnya roh kebenaran Yaitu roh kudus Dan roh kudus menyatakan dirinya secara penuh pada saat Pentecosta Kemudian roh kudus terus bekerja melalui para murid Para pengikut Kristus Gereja Dan melalui kita masing-masing melalui Rahmat yang kita terima lewat sakramen pembaptisan Roh kudus juga terus menerus berkarya Untuk memurnikan gereja Dan seluruh anggota gereja Sampai akhir jaman Jadi Kalau roh kudus Pribadi ketiga Dari Trinitas terus bekerja Maka Yesus Pribadi kedua Dan Allah Bapak Pribadi pertama Juga terus bekerja Karena mereka adalah satu Tuhan Telah bekerja dan sedang bekerja Dalam seluruh umat manusia Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam pembentukan bangsa Israel Dan juga dalam perjalanan bangsa Israel Sehingga bangsa ini menjadi bangsa pilihan Allah Bangsa pilihan Allah ini Mendapatkan arti yang baru pada saat Yesus mendirikan gerejanya Sehingga gereja juga disebut bangsa pilihan Tuhan yang baru New People of God Dalam Lumen Gensium 13 Jadi Allah kita adalah Allah yang terus bekerja Dalam sejarah umat manusia Juga dalam sejarah kehidupan Marilah kita imani bahwa Tuhan adalah Maha Kasih Dan dalam Kasihnya yang tak terselami Dia tetap akan campur tangan dalam setiap hal yang kita alami Mari kita percayakan kehidupan kita Kedalam tangan Yesus Yang juga mengerti akan kehidupan manusia Karena dia sudah menjelma menjadi manusia Mari kita percayakan setiap peneritaan kita kepada Yesus Yang sudah terlebih dahulu menerita buat kita Dan juga segala sukacita dan kebahagiaan kita yang semuanya berasal dari Allah Marilah kita berdoa Ya Tuhan Pada saat ini aku datang di hadapanmu Memohon agar engkau memberikan kepadaku hati yang rindu untuk bersatu denganmu dalam doa Berikanlah kepadaku hati yang percaya akan penyelenggaran tanganmu Sebab engkau adalah Allah yang penuh kasih Dalam menangguan kasihmu Bantulah aku setiap hari untuk menyadari Bahwa engkau hadir dalam setiap hal yang aku lakukan Aku juga mengundang engkau untuk selalu campur tangan dalam suka maupun duka di dalam kehidupanku Bunda Maria para malaikat dan para kudus di surga Doakanlah aku Dalam nama Yesus aku menaikkan doa ini Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Jika Anda menyukai video ini Mohon komen like dan subscribe Untuk mendukung channel ini Sekian dan terima kasih Terima kasih